Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Farore Umar bersama Kapolda Jambi melakukan sidak ke pasar Angso Duo Jambi. Gubernur memastikan harga kebutuhan bahan pokok terpantau stabil. Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Farore Umar melakukan inspeksi mendadak harga sembako ke pasar Angso Duo Jambi. Hal ini guna memastikan ketersediaan dan gejolak harga bahan pokok. Dalam sidak ini, PLT Gubernur Jambi didampingi Kapolda Jambi, Brigjen Paul Muhlis, dan Kepala OPD terkait lingkup Provinsi Jambi. Gubernur Farore mengatakan dari hasil pemantauan harga masih relatif stabil dan stok pangan masih cukup. Harga daging terpantau Rp130.000 per kilogram, harga ayam Rp35.000 per kilogram, dan harga cabai merah Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Gubernur juga memastikan pemerintah Provinsi Jambi melalui tim Satgas Pangan akan terus memantau harga sembako hingga lebaran nanti. Alhamdulillah apa yang kita laksanakan bersama dengan Bapak Kapolda dan Bapak Dantren juga. Yang lihat tadi kan mengawasi Angso Duo ini, nah kelihatannya pertama aman, terang, dan harganya juga biasa-biasa saja. Nah apapun tadi ada cabai, ada bau yang dari Australia, jadi semuanya, dan juga mudah-mudahan semuanya itu adalah barang-barang yang sehat. Terima kasih telah menonton!